Pendekar Harpa Masjilid 8. Namun tiba-tiba terdengar suara saya mau menambahkan, semua orang menoleh, maaf Sian Su, saya menyela, tidak apa tai hap, mungkin para e-in hong pangling dengan saya, tapi saya adalah salah satu dari momok yang menakutkan Kang Ou selama ini, orang semua memperhatikan orang yang bicara itu, tiba-tiba banyak seruan terdengar, Jeng Mo, ya dia Jeng Mo gak Sian Su juga tercengang, HMH, benarkah engak kau Jeng Mo? Dulu sebelum bertemu saya adalah Jeng Mo tapi setelah itu aku berusaha menjadi Jeng Leong, nama saya Sia Hui Bin, akulah salah satu penjahat yang menerima pengubahan dari Kim Hong Tai Hap, jadi saya ingin bicara karena menyinggung soal kebijakan yang bagaimana yang dimiliki Kim Hong Tai Hap, Benar sekali Sia Si Chu, dari orang seperti mulah yang akan mendapat jawaban dari ganjalan hati yang dikemukakan Li Ho Siang dari Sia Walimpai orang yang Mengenal kesadisan dan kebrutalam Jeng Mo semasa jahatnya semua tercengang melihat tindak tanduk bersahaja dari bekas penjahat itu Para Chiang Bu Jin yang terhormat dan seluruh Eing Hong yang berhadir pada kesempatan ini tolong pintu maaf dibukakan untuk saya atas kejahatan yang telah saya lakukan yang banyak merugikan para Eing Hong, Sia Si Chu saya yakin bahwa apa yang kami saksikan sekarang, masa lalu yang kelam Tentulah dimaafkan para Eing Hong, bagi aman para Eing Hong, lihat inilah Sia Si Chu yang dulunya Jeng Mo yang berubah jadi Jeng Leong, bukankah kita memaafkannya, terdengar seruan benar Sia Si Chu pintu maaf amat terbuka dari kami Jeng Leong menjura terima kasih para Eing Hong yang bijaksana, nah sekarang kembali saya berbicara soal kebijakan apa yang dimiliki oleh Kim Hong Tai Hap Semua makin memperhatikan Jeng Leong terlebih para Chiang Bu Jin, kebijakan Kim Hong Tai Hap sangat luar biasa, dan kalau boleh saya katakan seperti agak berbeda dengan filsafat pada umumnya Jelasnya bagaimana Sia Si Chu, saya bertempur dengan Kim Hong Tai Hap, tapi saya dijadikannya bulan-bulanan, kesaktiannya tidak lumrah, saya minta supaya dia membunuh saya, tapi jawabannya, bahwa saya tidak patut dibunuh karena tidak adil Koma terdengar seruan-seruan heran, tidak adil karena saya punya nyawa satu, sementara saya sudah banyak menghilangkan nyawa, jadi di mana letak keadilan satu dibanding puluhan nyawa, semua manggut-manggut Lalu bagaimana Sia Si Chu, Kim Hong Tai Hap memberikan pilihan pada saya, apakah saya mau berubah diri atau hidup tidak punya arti, tidak punya arti di sini Kim Hong Tai Hap akan mematahkan seluruh sendi Tubuh saya sehingga saya hidup tiada guna lagi, dan ketidakberartian akan jadi siksaan yang berkali-kali menghantam diri, saya hanya diberikan kesempatan menjawab sekali, hanya jawaban pilihan Kim Hong Tai Hap saat bertanya hal demikian tidak menerima hal lain kecuali jawaban, jika jawaban dijawab dengan pertanyaan atau bantahan atau pendapat, tanpa bersambat tubuh akan dipermainkannya dengan sekejap tubuh ambruk berlipat Hal ini saya ketahui dari ceritakan saya, Pek Mo yang para E In Hong tentu kenal juga H.M.H. 2 tahun lalu di Tai sampai pertemuan Kim Hong Tai Hap bersama Pek Mo dan Ang Mo, selaga Sian Su, benar Sian Su, setelah itu Pek Mo berubah, semua berdecak kagum Apakah yang terjadi dengan Pek Mo? Pek Mo bercerita bahwa saat mereka tidak berdaya dan mati kutu di depan Kim Hong Tai Hap Ang Mo marah menerima pertanyaan pilihan itu dan tidak bersambat dia ambruk dengan sendinya yang patah semua Karena itulah saya tahu bahwa hanya jawaban saat pertanyaan diajukan, dan saya memilih merubah diri Kemudian dia menguji hati dengan beberapa pertanyaan kenapa saya berubah apa rencana selanjutnya, saat dia yakin saya jujur mau berubah Maka dia minta kepada saya agar saya menerima sedikit pemberian dari dia, coba E In Hong pikir Koma bagaimana seorang yang tersudut seperti saya, diminta supaya mau menerima hadiahnya, saya tidak bisa menahan keharuan melihat Matthew yang memohon itu Tentu saya berbesar hati karena hadiah itu memperbaiki ilmu saya dan bahkan membawa saya ke Kunleng di mana dia dilahirkan Selama di sana saya dilayani bahkan diberi tambahan ilmu untuk membuka perguruan Jeng Liyong di Lembah Naga, Jeng Liyong Sudah berurai air matanya, sesuguhkan di depan orang banyak karena haru dan rindunya pada Han Tiong Semua orang ikut juga ternyuh tidak terkecuali para Chiang Bujin Para Chiang Bujin dan Sicu semua, betapa besar perhatiannya kepada saya yang jahat ini, diperlakukan sebagai orang tua diperbaiki ilmunya, diberi tambahan ilmu Padahal saya baru berjanji yang dia yakini saya jujur, tapi karena perlakuan yang demikian membuat saya malu untuk mungkir Saya ini dalam tangannya tapi kesempatan besar menuju perubahan itu dia bentangkan pada saya Apa yang saya alami tidak dialami Pek Moe Bahkan Pek Moe ditanya bagaimana dengan Ang Moe tanpa ragu Pek Moe mengambil alih tanggung jawab terhadap Ang Moe sebagai bukti kejujurannya untuk berubah dan itu diterima baik oleh Kim Hong Tai Hap Mungkin para Lon Chim Pawe bertanya-tanya dengan rekan saya He Moe Beliau mengalami nasib seperiang Moe dan ditanggung oleh 10 orang bawahan kami dulunya Inilah kebijakannya terhadap penjahat sehingga kecenderungan berubah itu besar Kim Hong tidak pernah meninggalkan penjahat yang dikalahkannya Tak akan selalu ajak bicara terlebih dahulu jika memang mau diajak bicara Tapi jika tidak mau atau menkelah-menkelah dalam jawaban maka yang diterima adalah mati tidak hidup pun tidak Menjadi tapadaksa yang tiada berguna sebagai manusia Omi Tuhut, luar biasa kebijakan yang saya dengar itu Siya Si Chu, sungguh tepatlah pesan dari Bukek Sian Su Gak Sian Su menyambut, kita semua sudah dengar Dan jelaslah bagi kita kenapa selama ini kita tidak mendengar Kim Hong Tai Hap tidak pernah didengar membunuh Karena menurut prinsipnya, kematian bagi satu nyawa penjahat tidak adil jika dibanding dengan banyak nyawa yang dihilangkannya Dan akan adil jika penjahat itu dibuat tidak berguna jika tidak mau berubah Suatu sudut pandang luar biasa dan langka Dan pantaslah, kecenderungan berubah itu besar jika dibalik pilihan itu sesuatu yang lebih hebat dari kematian Suasana hening kembali, para E. Ing Hong yang terhormat Perlu E. Ing Hong ketahui semua Sebenarnya para Chiang Bu Jin sudah hampir tujuh tahun mendapatkan gambaran Kim Hong Tai Hap ini dari Bukek Sian Su Dan sekarang kami lebih yakin bahwa Kim Hong Tai Hap lah yang digambarkan oleh Bukek Sian Su Gambaran Sian Su begini dalam syairnya Tian tidak pernah apa dan lalu kebajikan tetaplah di atas apapun jua itu Sisihan Tai Hap telah tiba siapalah tahu Lebih kokoh dari Tai Hap, lebih bijak dari Sian Su Tokoh yang dimaksud adalah keturunan dari Tai Hap, siapakah Tai Hap itu dirunut ke masa lalu Tai Hap yang kokoh, tegas dengan kejahatan yang kita ketahui adalah Kim Hong Tai Hap Dari sudut keturunan yakni Si Kue E, sebagaimana Yap Si Chu dari petiawa bukan katakan nama dari Kim Hong Tai Hap adalah Kue E Hon Tiong Dilihat dari sudut kekokohan, Kim Hong Tai Hap memiliki kesaktian luar biasa dan ketegasannya Yang juga kita telah dengar dari Si E Si Chu yang pernah langsung mengalaminya Dan yang terakhir dari sudut kebijakannya, Si E Si Chu juga telah menjelaskannya Dan kita tunduk pada kebenaran dari filsafat keadilan yang dijalankannya Jadi, kesimpulannya Kim Hong Tai Hap lebih hebat dari Kim Hong Tai Hap adalah benar Lebih bijak dari Bu Ke Sian Su juga benar Keturunan Kim Hong Tai Hap adalah benar Para E In Hong yang terhormat, Bu Ke Sian Su sendiri yang kita manut dengan perkataannya Ia mengakui kehebatan dan kebijakan Kim Hong Tai Hap, Bukankah sangat tepat jika ia kita dudukan sebagai Beng Chu Setuju, 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 Sambut semua orang, Setelah suasana gemuruh itu berhenti Seorang dari pimpinan pengemis berdiri, Pimpinan rapat yang mulia, Silahkan Pang Chu, Sahut Gak Sian Su Perkenalkan saya Ye U Guanti Pang Chu dari Hong Sim Kaepang Kita semua sudah bulat mendudukan Kim Hong Tai Hap menjadi Beng Chu Lalu apakah Kim Hong Tai Hap sendiri sudah memberikan kesanggupannya untuk menjadi Beng Chu? Hal ini belum kita dapatkan, dan dia juga tidak tahu dengan rencana ini Maka tahun depan kita akan berkumpul lagi di Xiao Lim Pei untuk menobatkannya Dan waktu yang tersisa ini akan kita manfaatkan untuk segera mengetahui setuju tidaknya beliau Dan jika siapa di antara kita maupun anggota perkumpulan kita yang berjumpa langsung dengan Kim Hong Tai Hap Hendaklah menyampaikan kalimat baik ini kepadanya Chiang Bu Jin telah mendengar dari Sian Su para Pang Chu merasa aman di mana ia berlalu Para Kau Su telah selamat dari rasa malu Eng Hyong meminta Kim Hong Tai Hap jadi Beng Chu di Xiao Lim Pei penobatan akan berlaku Pada Jet akan datang pada tahun baru Demikianlah para E In Hong semua, pertemuan ini kita tutup Semoga nanti di tahun baru kita kembali bertemu, setelah itu mereka pun bubar Lam Sin Leong Bu Kean, perguruan naga sakti dari selatan Merupakan perguruan silat yang sangat terkenal dan besar Murid-muridnya banyak yang tersebar dalam menentang kejahatan Selama teror yang diprakarsai oleh Tian TSM KWI Untuk wilayah selatan hanya perguruan ini yang tidak mampu dijamah oleh Tian TSM KWI Kau Su Bukaan besar ini adalah Sumalian Bu Yang Yang sudah berumur 60 tahun Wajahnya gagah dengan rambutnya yang panjang warna keemasan Sumalian Bu dikenal dengan julukan Kim Emo Usin Leong, naga sakti berambut emas Sumalian Bu mempunyai dua orang putera yang sulung bernama Sumatian Bu berumur 35 di dunia Kangowu diadik kenal dengan julukan Ang Leong, Kiam Hiap, pendekar pedang naga merah Dan yang bungsu bernama Sumatian Bu berumur 30 tahun yang juga tidak kalah terkenal dengan julukan Lam Hue Leong, naga api dari selatan Hari itu Sumalian Bu menerima enam tamu sahabatnya sewaktu muda dulu Dua diantaranya adalah adik seperguruannya Gulok Bian yang berumur 55 tahun Wajahnya berburik dan rambutnya panjang berwarna putih Sangat dikenal di wilayah barat dengan julukan Eng Tiawasi Bayangan Raja Wali dari Barat Dan yang kedua adalah Siahok Guan dua tahun lebih muda dari Eng Tiawasi Wajahnya tampan, rambutnya hitam tapi alis dan jenggotnya sudah berwarna putih Siahok Guan orang ternama di wilayah timur dengan julukan Tung Sintai Hab, pendekar sakti dari Timur Dan empat yang lain adalah sahabat dari Sumalian Bu Yang pertama orang dengan wajah ada codet dan rambutnya berwarna merah Dikenal dengan sebutan Pak Tai Hong, si angin badai dari utara Kemudian Ang Bin Sinkai, pengemis sakti muka merah Yang berbaju butut dan wajah kemerahan Selanjutnya si Kuai Tojin, tosu aneh dari barat Seorang tosu yang wajahnya ada tanda lahir warna hitam di pipinya Dan yang terakhir adalah Sinkeng Siantung, dewa timur telapak sakti Seorang hasyo gemuk berkepala botak berwajah kuning Wah, sungguh luar biasa Dua Sute dan empat sahabat bersamaan datang ke selatan ini Apa yang membuat wilayah selatan jadi perhatian? Suma Tai Hab, apa Tai Hab tidak mendengar undangan para Chiang Bujin yang diadakan di Butong Pai? Oh, ternyata pertemuan Butong Pai yang menarik Siantung Undangan sih saya terima, dan murid ketiga yang saya suruh pergi Jadi kalian semua dari Butong Pai, benar Su Heng Kami bertemu di Butong Pai Lalu karena sudah berada di selatan mu fakat untuk mengunjungi Su Heng Terima kasih Gu Sute dan Rekan Nghyong semua Jika sekiranya saya tahu kalian di sini dan tidak mampir Aku akan berkecil jika tidak menjamu kalian semua Hehehe, hehehe, Kim Emo Usin Leong Saya kira pertemuan itu akan seru Dan saya akan berhadapan denganmu untuk memperebutkan Beng Cu Lalu bagaimana Ang Bin Sinkai? Ah, ternyata sampai di sana hanya mendengar pidato dari Gak Sian Su Memang mengecewakan pertemuan sebesar itu Hanya-hanya membicarakan pemuda yang tidak dikenal hidung dan ekornya Membicarakan siapa Siantung? Itu pendekar muda yang bergelar Kim Hong Tai Hap Su Heng, maksud mereka membicarakan Kim Hong Tai Hap untuk apa si Sute? Mereka mau menjadikan Kim Hong Tai Hap menjadi Beng Cu He, Sumalian Bu Mendelik Dan parahnya Kim Hong Tai Hap sendiri tidak ada Masa urusan Beng Cu seperti membeli kucing dalam karung Hehehe, hehehe benar si Kuaito Jin Dan nantinya kita akan dipimpin pemuda ingusan Entah bagaimana para Chiang Bu Jin itu seperti kesambit siluman apa Hahaha, haha dan Ang Bin Sin Kai tentu mukanya makin bersemu merah Selapak Tai Heng, wah, runyam kalau begitu jadinya Kita orang tua mau dibawa kemana Gumam Sumalian Bu Lalu bagaimana menurutmu Kim Emo, kalau saya Sih To Jin Akan datang menjajal Kim Hong Tai Hap kalau hadir tahun depan Dan jika aku kalah dengannya, baru aku setuju dia jadi Beng Cu Selang Bin Sin Kai, apa tahun depan pemilihan Beng Cu nya dan di mana Sin Kai? Di Siawa Lim Pai Kim Emo Makanya kamu juga hadir tahun depan untuk mengukur Kim Hong Tai Hap Sehingga dengan demikian penetapan calon tunggal menjadi mentah Dan kita kembali dapat membicarakannya dengan lebih baik Betul yang Sin Kai katakan Pembicaraan Bu Tong Pe tidak memenuhi syarat penetapan Beng Cu Hanya dengan debat dan suara terbanyak Sementara meniadakan Pibu Betul Sian Tung Kalau tahun depan Pibu tidak diadakan Kita tidak akan terima Beng Cu itu Selang Bin Sin Kai taruhlah Kim Hong Tai Hap kalah Pibu Tapi bagaimana kalau jasa selama tujuh tahun terakhir Yang dirasakan banyak orang diungkit-ungkit Dan tetap Kim Hong Tai Hap jadi Beng Cu Gusute, kalau mereka bersikeras kita bisa membuat Beng Cu tandingan Maksudmu bagaimana Kim Emo? Begini To Jin Orang bukan tidak mengenal kita Dari sejak muda kita telah bertungkus lumus memerantas Kejahatan Lalu karena jasa setitik yang baru muncul Apa yang kita lakukan selama ini seakan tidak memberikan dampak apa-apa Dan itu tidak adil Jadi Beng Cu yang didasari ketidakadilan Kau masah saja kita menolak Saya setuju Kim Emo Dan juga penetapan Beng Cu bagi seorang muda itu juga tidak adil bagi kita orang tua Betul Si Antung Sahut Kim Emo Usin Leong Saya juga tidak tahu bagaimana rasanya manggut sama orang muda Hehehe Hehehe Hahaha Sinkai saja gemes-gemes begitu apalagi saya Selapak Tai Hang Hehehe Jadi tidak cuma angin badai Tapi angin badai mengamuk jadinya Begitukah Tai Hang lalu Su Heng Bagaimana kalau memang dia lebih sakti setelah diadakan Pibu Si Sute Penatapan Beng Cu kepada seorang muda Saya sependapat dengan Pak Tai Hang dan Ang Bin Sinkai Karena Beng Cu itu juga butuh pengalaman hidup yang matang di samping kesaktian Hehehe Menurut Tojin dan Si Antung bagaimana Saya juga sependapat dengan Musin Kai Bo Chengli jika Beng Cu dipegang seorang muda Benar kata Kuai Tojin Selasin Kang Si Antung Dan untuk dapat menggolkan rencana pembatalan calon tunggal itu Kita harus juga punya pendukung yang boleh jadi mengimbangi atau melebih suara yang sudah ada Betul Su Heng Apalagi pertemuan di Butong Pai Kemarin banyak pihak yang menyetujuinya Baik dari kalangan pendekar Pang Cu dan Kau Su Terlebih para Chi yang bujain Delapan partai besar Semuanya terdiam setelah mendengar perkataan Gu Ho Bian Kita masih bisa memengaruhinya Gu Sute Dan juga mencari dukungan kepada para Pang Cu, Kau Su Dan para pendekar yang tidak hadir Dan kita sama hadir di Siawalimpai tahun depan Untuk menggagalkan calon tunggal tersebut Benar Kim Emo Kita masih punya waktu satu tahun untuk mempersiapkannya Benar Kuai Tojin Dan kalian Sute untuk bagian barat dan timur Dapat kalian usahakan Dan saya di selatan ini Dan juga Pak Tai Hong tentu tidak keberatan untuk bagian utara Benar Kan Tai Hong Untuk urusan utara Tentu aku yang menanganinya Kim Emo Hehehe Bagian kita Tojin dan siantung lebih luas lagi Semua penjuru Hahaha Hahaha Ketujuh orang itu serempak tertawa Para pelayan hilir mudik melayani dan menyambut tamu yang hendak makan Sepasang pendekar memasuki rumah makan itu Dengan senyum ramah seorang pelayan menyambut mereka Silahkan Kongcu Kowenio Dia pelayan itu sambil mengelap meja Mempersilahkan duduk Mau pesan apa Kongcu Nasi putih Lauknya ikan goreng kecap dan sayur capcai Minumannya air teh saja Baiklah Kongcu Oh Yalopek Tolong semangkok bubur gandum untuk anak kami Selah istrinya Ah Maaf Kowenio bubur gandum tidak ada Adanya cuma bubur nasi Baiklah bubur nasi juga tidak apa Tapi Tolong disediakan sendoknya lopek Baik Kongcu Kowenio Pelayan itu segera berbalik menuju ruang belakang Untuk menyampaikan pesanan Tiga meja di depan mereka Ada sekumpulan tamu yang juga sedang makan Seorang di antara mereka yang berwajah merah Dan ada bekas parut di pipi sebelah kiri Melirik dan memperhatikan pasangan itu Sepasang pendekar itu adalah murid pertama di gobi Kisah si suami adalah Sin Jio Tombak Sakti Yobun dan istrinya Sin Yan Kiam Pedang Walet Sakti Sulina Acong dan kamu Ahoi Pergi kembali ke tempat kita sampaikan kepada Su Heng Tok Sim Kwei Bahwa kita menemukan bayi yang Ia inginkan Suruh dia ke hutan Pek Tiok Kita akan cegat pasangan pendekar itu Baik Su Hu Dua orang itu segera keluar meninggalkan mereka Orang berparut itu adalah Sute dari Tok Sim Kwei Yang berjulukan Ang Bin Moko Setan Muka Merah Datuk Hitam yang beroperasi di Hang Si Rumah makan itu tidak banyak dimasuki Orang tempatan yang berlalu lalang di pasar Yang ramai itu karena kehadiran Ang Moko Di sana dengan tujuh orang muridnya Sehingga meja-meja makan masih banyak yang kosong Hanya beberapa meja yang berisi Yakni tiga meja yang dipakai Ang Bin Moko dan muridnya Dua meja oleh pedagang dari Hitam Dan satu meja oleh sepasang pendekar yang sedang diincar oleh Ang Bin Moko Ayo kita berangkat Kelima muridnya pun berdiri dan segera keluar dari rumah makan Berselang satu jam sepasang pendekar suami istri itu pun keluar dan melanjutkan perjalanan Kita harus melewati hutan Pek Tiok Moimoi Dengan demikian kita dapat sampai ke dusun di lerengnya sebelum malam dan bisa bermalam di situ Sulina mengangguk Marilah Moimoi kita berlari cepat Keduanya pun berlari dengan cepat Setengah hari perjalanan mereka pun memasuki Pek Tiok Senja belum muncul Namun tiba-tiba enam bayangan berlompatan mengurung keduanya Siapa kalian bentak Sulina sambil mencabut pedangnya Hahaha Hahaha Kalian harus mati dan tinggalkan anak kalian Bentak Ang Bin Moko sambil menerjang Lumina mengelak Hehehe Ternyata ada isi juga Ciat Dia pun menyerang kembali Namun serangan itu Tertahan oleh tombak Shinjiyo Ang Bin Moko terkejut mendapat sambutan tombak itu Keduanya pun terlibat pertempuran segit Seratus jurus sudah berlalu Ang Bin Moko marah dan penasaran Ternyata lawannya tidak boleh dipandang ringan Ayok serang dan ringkus perempuan itu Hati-hati anaknya jangan sampai celaka Mesannya Dua orang murid membantu Ang Bin Moko mengeroyok Shinjiyo Dan empat orang mengurung dan menyerang Sulina Sulina dengan cekatan memainkan pedangnya mempertahankan diri Tapi serangan keempat lawannya demikian kuat menekannya Lima puluh jurus Sulina sudah kelihatan terdesak Shinjiyo yang melihat istrinya terdesak Langsung mengayun tombaknya Mematahkan serangan keempat orang yang mengeroyok istrinya Senja sudah datang sebentar lagi Hari akan berganti malam Moi-moi selamatkan anak kita Aku akan menahan mereka Serunya sambil mengayun tombaknya Menghalau senjata lawan tidak koko Lebih baik kita mati bersama Sahutnya sambil menyerang membantu suaminya yang hampir kena bacok tangannya Dengan cahaya bulan pertempuran itu berlanjut Akaha Shinjiyo mengeluh karena matujo ampian Ang Bin Moko menembus pahanya Sehingga mengucurkan darah Dan tidak lama Lumina juga menjerit karena tangannya kena goresan pedang dan mengucurkan darah Perlawanan keduanya semakin lemah Karena goncangan yang tidak nyaman dari gerakan Lumina yang terdesak bayinya menangis Hal ini semakin membuat keduanya panik Beberapa luka tusukan dan sabetan pedang sudah mengenai tubuh mereka Hanya tinggal hitungan jari mereka akan amruk tewas Tapi sebuah bayangan kilat menerjang ke tengah pertempuran Membuyarkan keroyokan itu Dan hanya tiga gebrakan bayangan itu Sudah melukai dua murid Ang Bin Moko Sehingga meringis kesakitan dan mundur Ang Bin Moko mundur Dan ketiga muridnya Setelah berhenti nyatalah bayangan itu Adalah seorang perempuan cantik Dan kemudian muncul bayangan lain Seorang pemuda gagah dan tampan Shinjiyo mendekati istrinya yang sudah lemah Dia mengambil anaknya yang menangis dari gendongan istrinya Kedua orang yang muncul itu adalah Suat Hang dan Hon Tiong yang sudah sebulan meninggalkan Jiang Tse Dan saat sedang bercerita bintang yang bertaburan Mereka mendengar jeritan tangis bayi Segera Suat Hang menuju arah suara tangis itu Dan diikuti di belakang oleh Hon Tiong Ketika melihat dua yang dikeroyok Dia langsung menerjang dan menyelamatkan pasangan itu Setelah dua orang terluka baru Pengeroyok undur Hon Tiong datang Sialan, orang usil, serang Teriak Ang Bin Moko Ke enam orang itu menyerang Tapi hanya lima gebrakan mereka menyerang Empat orang telah mengaduh menyingkir Karena kaki dan tangan mereka disabat Dan ditusuk pedang Suat Hang Dan dua lelaki yang menyerang Hon Tiong Seorang sudah terduduk tidak berdaya dengan perut mual Kena sodok pukulan Hon Tiong Namun Ang Bin Moko masih bertahan Koma serangannya joampiannya begitu gesit Tapi serangan-serangannya selalu luput di kibas tangan dan kelitan Hon Tiong Koma Ang Bin Moko makin penasaran Ilmunya dikerahkan sepenuhnya Singkangnya berkesiuran Namun semuanya mental dan membalik kerahnya Sehingga membuat nafasnya sesak Kelima anak buahnya makin cemas Setelah memperhatikan harpa pemuda itu Yang terbuat dari emas dan berkilau di timpa cahaya bulan Tadi mereka tidak memperhatikannya Melihat ketua meraka yang sakti Seperti dipermainkan anak muda berharpa itu Mereka saling berbisik Mati kita kali ini Dia Kim Hong Taihap Bisik si muka tikus Pekutok simkawi saja kalah Apalagi suhu Bisik yang lain Tekanan-tekanan jurus loheisan hoat Makin tak bisa terbendung Dan akhirnya ia amruk dengan luka sobekan Dileher dan totokan pada pundaknya Hon Tiong mendekati Sin Jio dan istrinya Bagaimana keadaan kalian Taihap? Liap Terima kasih Kim Hong Taihap Atas pertolongan kepada kami suami istri Hatinya sejak tadi melihat Hon Tiong dengan harpa emas di punggung Sudah yakin bahwa penolong mereka adalah Kim Hong Taihap Dan hal itu telah ditanyakan pada Suat Hong yang duduk dekat mereka Tolong menolong sudah merupakan hal semestinya Taihap Sahutnya senyum sambil menatap Suat Hong Siapakah Taihap dan Liap? Koma saya Sin Jio, Yobun dan istri saya Sin Yan Kiam, Pedang Walet Sakti, Sulina Bagaimana dengan luka kalian? Hanya luka otot Taihap tidak berbahaya? Ya, tapi tetap segera diobati Yo Taihap Tentu Taihap, setelah ini kami akan kedusun di bawah lereng sana Di sana ada Tabib Apakah Yo Taihap dan istri masih mampu meneruskan perjalanan? Masih mampu Taihap, tapi Cici Sulina sudah sangat lemah Ah tidak apa Taihap, kiranya saya masih bisa kalau untuk turun ke lereng Tunggulah sebentar Yo Taihap Han Tiong berdiri lalu mendekati ke enam orang itu Dan segera menotoknya Kalian Di sini dulu, kita masih punya urusan Sementara kami ke bawah sana Apa maksudnya pendekar? Tubuhmu sudah luka tuako Dan Cici juga payah Anak kalian tidak baik jika lama-lama di luar Baik kami antar saja ke bawah Marilah tuako Han Tiong memeluk pundak Sinjio dengan tangan kanan Dan tangan kirinya menggendong bayi mungil yang sudah diam dan tertidur Lagi dan segera mencelat ke bawah Sementara Suat Hang menggendong Sulina Ang Bin Moko Berkutat mengerahkan Singkang untuk melepaskan diri dari pengaruh Totokan Namun sampai sekian lama ia tidak berhasil Dan satu jam kemudian sebuah bayangan mendatangi tempat itu Ternyata Tok Sim Kwei Segera ia melepaskan Totokan pada sutenya Untung Su Heng datang Sekarang kita cepat menyingkir dari sini Tok Sim Kwei Yang tiba-tiba sampai di tempat itu Karena laporan dari dua murid Ang Bin Moko Segera menuju hutan Pek Tiok Dia datang dari jurusan lain Sementara Han Tiong sudah ada sepeminum teh meninggalkan tempat itu Heh, Sute kenapa dengan kalian? Siapa yang mempecundangi kalian dan mana bayi yang kamu katakan? Sudahlah Su Heng di jalan saja kita bicara Yang penting kita menyingkir dulu Sahut Ang Bin Moko dan terus berlari ke bawah ke jurusan Dari mana Tok Sim Kwei datang Tok Sim Kwei mengikuti Sutenya dan murid Ang Bin Moko jauh Tertinggal di belakang Ada apa Sute? Kenapa kamu ketakutan begini? Tanya Tok Sim Kwei penasaran kepada Sutenya Kami gagal karena Kim Hong tayap datang Mendengar itu Tok Sim Kwei pucat pias Wah gawat kalau begitu Gumamnya Setelah mereka sampai di kediaman Ang Bin Moko Kita ke Liyongsan Bukit Naga Saja Su Heng Ketempat Su Heng Ketempat Su Heng sementara waktu Ya, idemu itu baik juga dan malam ini kita berangkat Jangan menunda sampai besok Ang Bin Moko segera memanggil muridnya Kalian jaga tempat kita ini Saya dan Su Heng ada urusan Malam ini kami berangkat Baik Su Heng Jura muridnya heran Tok Sim Kwei dan Ang Bin Moko malam itu keluar Hang Si menuju Liyongsan tempat guru mereka di daerah Yichang Tabib Kua sedang membalut luka setelah dilamuri dengan bubuk obat Kemudian Su Heng yang membawa teko berisi air rebusan rempah obat Tuangkan ke dalam mangkok lihab supaya segera diminum Su Heng menuangkan rebusan obat dan membantu Lumina meminumnya Dan Tabib Kua membatu Sin Jiyo Sementara di ruang lain Hang Tiung duduk menjaga anak bayi suami istri itu Setelah beberapa lama Tabib Kua keluar Bagaimana keadaan mereka Kua Sin Se Luka mereka banyak mengeluarkan darah sehingga tubuh mereka lemah sekali Tapi tidak berbahaya Taihab Untung cepat dibawa kemari sehingga dapat cepat diberi pertolongan Apa tidak ada luka beracun Kua Sin Se Ada Taihab luka di paha Taihab itu dengan senjata beracun Tapi untunglah obat yang langka itu ada padaku Yaitu darah katak hijau Kalau tidak aku tidak bisa juga berbuat apa-apa Untuk Taihab itu Melihat luka di paha Taihab itu apakah mereka berkelahi dengan Ang Bin Moko Kami juga tidak tahu Kua Sin Se Yang mengeroyok mereka Tapi mungkin saja Salah satu pengeroyok itu Ang Bin Moko Sahut Han Tiong Saya yakin itu racun miliki Ang Bin Moko Taihab Siapakah Ang Bin Moko itu Kua Sin Se Karena kalian orang-orang pendatang Sehingga tidak tahu dengan dia Koma Ang Bin Moko itu datuk jahat di Hang Si dan sekitarnya Banyak korbannya yang datang berobat padaku Memang sebagian dapat selamat Berkat adanya darah katak hijau itu Tapi juga tidak sedikit yang tewas karena persedianku sedang tidak ada H.M.H. Dimanakah kediamannya Kua Sin Se Saran saya Taihab Berurusan dengan Ang Bin Moko Lebih baik jangan Dia itu sakti Anak buahnya banyak Terlebih saya dengar suhengnya Sudah lebih setahun bersama dia Makin menjadi-jadi kejahatan Berupa pembunuhan Perampokan Dan malah pemerkosaan oleh murid-muridnya Tidak lama suhat hang yang dari tadi Di dalam rupanya sedang membuat minuman Atas suruhan tabib Kua A Minuman dihidangkan Silahkan Taihab minum Dan lihat juga duduk dan minumlah Tawar tabib Kua Han Tiong dan suhat hang minum Tidak mengapa Kua Sin Se Beritahu saja tempat Ang Bin Moko Sehingga kami pendatang lebih hati-hati Tempatnya di sebuah lembah di utara Kang Si Namanya Ang Ho Ako Lembah bunga merah Baiklah Kua Sin Se Kami pamit dulu Terima kasih atas pertolongan kepada Yo Taihab dan istri Dan minuman yang hangat ini Apakah tidak menginap saja di sini Taihab Hari sudah malam Kami tidak bisa berlama-lama Kua Sin Se Karena masih ada urusan Baiklah kalau begitu Taihab Kualopek Karena saya lihat Yo Taihab dan istri Belum siuman Tolong disampaikan pada Yo Taihab dan istri Bahwa kami sudah pergi Baik liap Hati-hati di jalan Hang Tiong dan Suat Hang Kembali ke hutan Pek Tiok Tapi sesampai di sana Mereka mendapatkan Ke enam orang itu Sudah tidak ada Ada yang menolong mereka Hang Mui Titik dua Lalu bagaimana Koko Kita ke Ang Ho Ako Pasti mereka kembali ke sana Hang Tiong dan Suat Hang Kembali turun Malam pun makin larut Apakah kita akan langsung ke Ang Ho Ako Koko Tanya Suat Hang setelah memasuki Kota Hang Si Kalau kita dapat pilih Lik An Penginapan Yang masih buka Kita istirahat aja dulu Dan memang ternyata Kota besar itu Masih ada Lik An yang buka Bahkan rumah makannya Masih melayani beberapa tamu yang Makan Hang Tiong dan Suat Hang Masuk Aduh Kong Chu Dan Kou Nio Maaf Rumah makan akan ditutup Mendengar Sebutan Kou Nio itu Muka S.W.A. Hang bersemu merah Dan menunduk Tidak mengapa Lopek Kami mau menyewa kamar Oh Kalau kamar masih ada Kong Chu Nah Tolong disediakan dua kamar Kalau masih ada nasi dan lauknya Di antar ke kamar juga boleh Bisa Bisa Kong Chu Jawabnya malu karena salah sangka Dan melirik Suat Hang Makanannya di antar ke kamar Saya saja Lopek Pelayan itu melihat Han Tiong bingung Iya Lopek Makanannya di antar ke kamar Tunanganku saja Kami mau makan di sana Lanjut Han Tiong Oh Baiklah Kong Chu Sahuk pelayan itu tersenyum-senyum Sial pelayan itu Pringas-pringis melihat kita Han Tiong melihat wajah yang bersemu itu senyum Ya pelayan itu tidak salah Moi Moi Melihat kita datang berdua malam-malam Tentu dia berpikir kita suami istri Koko Ya Hang Moi Apapun yang koko rasa baik aku akan ikut Aku mengerti itu Hang Moi Dan itu jelas sekali aku rasakan dan aku merasa bahagia dengan itu Koma koko perjalanan ini tentu masih panjang untuk sampai ke Kuneleng mewujudkan rencana kita Apalagi urusan besok akan menambah tertundanya perjalanan ke sana Bagaimanakah baiknya Koko Hang Moi Han Tiong meraih jemari lentik mungil dan halus itu Awalnya ketika kita di selatan Kita akan mewujudkan rencana kita di Kuneleng Terus Koko Karena kita sekarang malah sampai ke barat Dua bulan ke depan Kalau jalanan tidak tertunda kita akan sampai ke Pauting Di Pauting kita akan menikah Moi Moi Metis Wat Hang berbinar mendengar itu Siapakah di Pauting Koko Di Pauting ada orang-orang dekat denganku semasa kecil Kita akan minta bantu mereka mengurus pernikahan kita H.M.H. Aku bahagia Koko Aku juga Moi Moi Semoga rencana kita cepat terwujud Dan sekarang tidurlah Moi Moi Besok kita ada pekerjaan yang Belum tahu bagaimana ujungnya Baiklah Koko Tapi keluarlah dari kamar ini setelah aku tertidur Tanpa menunggu jawaban Suat Hang menarik tangan Hon Tiong ke tempat tidur Baiklah Hang Moi Hon Tiong senyum merasakan permintaan bernada manja itu Setelah Suat Hang tidur dengan memeluk tangannya Dengan hati-hati Hon Tiong melepaskan tangannya dan keluar kamar Setelah sampai di kamarnya Hon Tiong pun tidur Keesokan harinya Suat Hang keluar dari kamarnya Wajahnya sangat segar setelah mandi dan berganti pakaian Dia keluar untuk menjenguk Hon Tiong Ternyata Hon Tiong juga hendak keluar Keduanya bertatapan Kemudian tersenyum Titik dua kita sarapan Hang Moi Mari Koko Tamu-tamu lain yang mendengar pembicaraan ringan dan mesra itu senyum-senyum Setelah sarapan mereka pun meninggalkan rumah makan menuju Ang Hoa Koko Tidak sulit mencari sarang Ang Bin Moko ini Karena tempatnya terpencil dan mudah dikenali dengan banyaknya bunga merah yang tumbuh di sekitar lembah itu Kalian siapa? Bentak seorang yang berada di depan pagar Tembok bagunan indah itu Kami mau bertemu dengan Ang Bin Moko Tidak bisa Suhu kami tidak ada Cepat tinggalkan tempat ini dan tinggalkan wanita cantik ini Metu orang itu berkilat-kilat melihat wajah Suat Hang yang amat cantik itu Saat itu keluar dua orang yang semalam membantu Ang Bin Moko di Pek Tiong Muka mereka langsung pucat Celaka Kim Hong tayap sudah datang Segera mereka berlari kembali ke dalam berteriak-teriak Orang di depan mendengar seruan itu langsung gemetar menatap Hon Tiong Mukanya pucat kapas Lututnya gemetar dan tidak diasa dari celananya basah Plaak Han Tiong menampar muka orang itu A-a-a-a-ampun Tayap siapa saja dalam gedung segera keluar Suara Han Tiong yang berdaya singkang itu menggetarkan bangunan Orang di dalam yang pontang-panting mencari selamat pada Terjungka lemas Segera seret keluar semua teman-temanmu yang ada di dalam dan kumpulkan di depan ini Orang itu segera melompat berlari Hatinya sedikit lega karena kesempatan melarikan diri dari kamar rahasia di dalam bangunan terbuka Dia yakin teman-temannya sudah mendahuluinya Tapi alangkah terkejutnya ketika melihat 20 temannya bergelimpangan di depan pintu kamar rahasia yang terbuka lebar Sepaat, terdengar bentakan Han Tiong dari luar Dia merasa lemas dan terduduk Keringat dinginnya mengucur Belum lagi dia mendapat kekuatannya Han Tiong dan Suat Hang sudah berada di dekatnya Apakah hanya kalian ini di sini? Komat tidak tayap Sebenarnya kami ada 40 Mungkin setengahnya sudah berhasil lolos Dari mana mereka lolos? Dari dalam kamar itu Apa dalam kamar itu? Di dalam ada lubang untuk memasuki lorong yang tembus kebalik bukit H.M.H.H. Han Tiong segera menepuk tengkuk ke 20 orang yang lemas pingsan itu Sebentar saja mereka sadar Dan heran dengan keadaan mereka Kalian 10 orang cepat masuk ke lorong dan serap teman kalian ke sini 10 orang dari mereka masuk ke dalam kamar dan memasuki pintu lorong yang ada di bawah karpet yang sudah tersingkap Saat mereka turun 8 tubuh teman mereka tergeletak lemas saling tumpang tindih Lalu diangkat dan bawa keluar Terus mereka berjalan baru beberapa meter di balik tikungan 10 tubuh berserakan Tubuh itu pun diangkat dan dibawa keluar Dan satu orang tergeletak pas di mulut goa Lengkaplah mereka 40 orang duduk dengan wajah pucat Kemana Ang Bin Moko? Saya harus dapat jawaban kalau tidak akibatnya Tidak baik, Taihab, semalam Suhu dan Pek Kau telah meninggalkan tempat ini Siapa Pek Kau kalian? Tok Sim Kwei, Han Tiong dan Suat Hang terkejut Ternyata Tok Sim Kwei, siapa yang tahu kemana mereka pergi Semuanya diam, cepat jawab Bentaknya, ampun Taihab, kami tidak tahu Baiklah, kami datang ke sini bukan hanya untuk Ang Bin Moko dan Tok Sim Kwei Tapi juga kami datang untuk kalian Ampun Taihab, seru mereka serempak Semakin kering ludah mereka oleh rasa takut Tubuh mereka menggigil Kalian kenapa? Tersentak mereka mengangkat muka menatap Heran mendengar bentakan tidak terduga itu Kami takut Taihab Kenapa kalian takut? Kami takut Taihab membunuh kami Apakah menurut kalian aku akan membunuh kalian? Iya Taihab, kenapa demikian? Kami banyak berbuat salah Taihab Seperti apa kesalahan yang banyak itu? Mereka menatap wajah Han Tiong heran Tapi metu itu berkilat tajam menyambar Membuat mereka tertunduk lagi Kami membunuh Koma kami merampok Kami mempermainkan perempuan Apakah itu salah? Mereka mendelik tertunduk Mendengar pertanyaan itu Salah Taihab Kalau salah kenapa dilakukan? Koma kami Kami lupa Taihab Kami hilap Taihab Lalu sekarang apakah kalian masih hilap dan lupa? Semuanya diam Heh, apakah kalian tidak dengar? Kami Kami tidak lupa lagi Taihab Artinya kalian sudah sadar Koma benar Taihab Kalau sudah sadar apa yang akan kalian perbuat Mereka saling pandang tidak akan berbuat jahat lagi Taihab Bagaimana kalau Tok Sim KWI dan Suhu kalian Datang lagi ke sini Apa yang akan kalian lakukan? Semuanya terdiam Han Tiong sengaja menunggu lama Begini saja Aku beri kalian dua pilihan Jawaban ini menentukan keadaan kalian selanjutnya Jawablah dengan hati jujur dan tekat yang bulat Sejenak Han Tiong berhenti Yang benar-benar mau berubah Walaupun Tok Sim KWI dan Suhu kalian datang Tidak akan ikutan berbuat aniaya lagi Atau kalian-kalian menjadi budak Suhu kalian yang tidak berguna lagi Bagaimana Taihab kalau Suhu kami datang Entah bagaimana tubuh itu melayang dan terdengar kreek Aduh, kreek, ag, kreek, ug, prak, prok Tubuh itu jatuh menggeloso pingsan Semua melihat kepala pelatih itu dengan muka ngeri Sekarang dia sudah tidak berguna lagi Sendi-sendinya sudah patah Sekarang berikan pilihan kalian Semuanya tunduk Taihab Apapun yang terjadi Saya tidak akan berbuat salah lagi Dan akan berbuat baik Bagaimana menurut tentang temanmu yang sudah tidak berguna ini Dia harus memenuhi kebutuhannya Apa yang kamu akan lakukan padanya Apa yang saya lakukan pikirnya sejenak Dia telah melakukan kejahatan Dan tidak mau berubah Walaupun Suhu datang Dan sebentar lagi dia akan mati Kejadian yang sama terulang dengan cepat Dia pun ambruk berlipat Kembali kepada kalian Berikan pilihan kalian Semakin banyak keringat dingin Bercucuran melihat dua kejadian cepat dan menegerikan itu Semuanya serempak sujud Ampun Taihab Heh, bangkit kalian semua Aku tidak sedang meminta kalian Minta ampun Aku minta jawaban kalian tentang pilihan itu Cepat Berikan pilihan tergetar tubuh mereka Jika mendengar bentakan itu Taihab, aku tidak akan lagi jahat Aku akan baik Taihab, lebih Baik mati daripada hidup Menjadi Buddha Angbin Moko Apa yang kamu lakukan untuk berbuat baik Aku akan memenuhi tanggung jawab pada kedua temanku ini Mengurus kebutuhannya Baik dan lakukanlah Bawalah keduanya Segera orang itu bangkit Dan mengangkat dua tubuh itu Dia masih berdiri Pergilah tunaikan kebaikanmu Terima kasih Taihab Lalu orang itu pergi Bagaimana dengan kalian pilihan apa yang sudah kalian putuskan Taihab aku juga akan berubah Dan akan selalu berusaha menjadi orang baik Caranya bagaimana Aku akan tinggalkan daerah ini Menjauh dari hal yang akan membuatku tidak lagi terpengaruh Bagaimana kalau suhumu mencarimu Aku tidak akan sudi dan nyawaku Taruhannya kalau dia tetap memaksa Baik, pergi dan lakukanlah Ayo kita bakar tempat ini Kita bagikan harta rampasan yang ada Dan kita akan menjauh dari sini Sekali-kali tidak akan lagi mengikuti perbuatan jahat Angbin Moko Teriak seorang Ayo Mari, jawab yang lain Kenapa kalian harus bakar tempat ini? Taihab tempat ini sarang penuh iblis Dengan dibakarnya tempat ini Itu artinya kejahatan telah hancur dari Hang Si Dan kami tidak akan tinggal di Hang Si lagi Koma lalu dimana kalian berbuat jahat lagi? Taihab, kapan dan dimanapun saya tidak akan berbuat jahat lagi? Ya, saya juga Taihab, saya juga Taihab Kemudian mereka semua sujud di depan Hong Tiong Baiklah, kalau menurut kalian membakar tempat ini baik Kalian lakukanlah dan kumpulkanlah harta yang ada itu Sebentar saja mereka sudah mengosongkan isi gudang penyimpanan harta rampasan berpua dua peti barang berharga Yang kami tahu hanya ini Taihab Tempat yang lain kami tidak tahu di mana Ang Bin Moko menyimpannya Tidak apa, yang ada saja itu sudah baik Kemudian rumah mewah itu mereka membakar Dan mereka berdiri di luar bersama Hong Tiong dan Suat Hong Kemudian mereka menghadap Hong Tiong Lakukanlah hal kedua dan keiga yang menurut kalian baik Terima kasih Taihab Koma serempak mereka menjawab dan berlarian meninggalkan tempat itu Dan orang terakhir dari mereka sambil menjurah Ia berkata, Taihab, kami memang tidak tahu ke mana Ang Bin Moko dan Tok Sim Kwei Tapi saya punya perkiraan mereka ke Liyong Sandi Yichang Tempat suhu mereka berdua Baik dan terima kasih akan informasinya Tua Ko, orang itu pun pergi Suat Hong melihat Hong Tiong penuh takjub Dari bentakan di luar tadi yang mengakibatkan seluruh murid Ang Bin Moko terkapar lemas Seakan dia tidak pernah dapat mengukur kesaktian kekasihnya ini Kemudian hatinya makin takluk akan kira kekasihnya ini memperlakukan pelaku kejahatan Antara sadis dan bijak yaitu tegas Hang Moi, apa yang kamu lihat? Apakah mukaku ada debu hitam sehingga coreng-moreng? Tidak Koko, wajahmu sangat tampan buat aku kadang tidak sabaran untuk sampai ke Pauting Jadi aku duluan ke Pauting Dia mencelat pergi dari sana Han Tiong mengejarnya Moi-moi, biar ku gendong Aou, jerit Suat Hong manja ketika tubuhnya diraih di gendong Han Tiong dan terbang seperti kilat Padang Ilalang itu sangat luas dan di tepi padang Ilalang itu kelihatan hutan lebat menghijau Ayo Koko, kita berlomba sampai ke ujung sana Tapi saya tidak boleh kalah Hik, hik, Suat Hong sudah mencelat lari melintasi padang Ilalang itu Air, gimana ada lomba seperti itu Moi-moi Sahut Han Tiong senyum Dan dia pun mencelat menyusul Suat Hong Pokoknya aku tidak boleh kalah Koko Suat makin mengerahkan singkangnya Kalau kalah gimana, apa aku dapat hukuman Miomoi? Ya, iyalah, maka jangan coba mengalahkan aku Hik, hik, dan kalau Koko kalah Juga akan dihukum Hah, ini ibarat makan buah si malakamadang Moimoi Iya tapi si malakamanya manis Cekikikan Suat semakin menggoda Dan membuat gemas Bagaimana kalau tidak ada yang kalah dan menang? Heh, au-au, hi-hi, hi-hi Suat Hong memeluk leher itu Jeritanya manja Sementara tubuhnya sudah digendong Hon Tiong dan tiga kali lompatan Sudah sampai di tepi hutan yang lebat Nah Moimoi kita serikan Tidak ada yang menang dan kalah Tetap juga ada hukumannya Heh, dihukum lagi Moimoi Iya, hukumannya apa? Hon Tiong menurunkan Suat Hong Cium aku Koko Suat Hong mejamkan metu dengan mulut sedikit Terbuka Hup bibir merah merekah itu Dilumat Hon Tiong Tubuh Suat Hong bergetar Cengeramannya pada lengan Hon Tiong mengeras Dan dia dengan nafas Memburu Hon Tiong melepaskan ciuman itu Dan menatap Suat Hong yang juga sesak Dengan muka bersemu merah Hon Tiong senyum Hukuman beginian siapa yang tidak mau Godanya Ih, 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 maunya Cubit Suat Hong pada dada Hon Tiong Sudah, kita cari buruan untuk dimakan Selama setengah jam mereka mencari di dalam hutan Mereka menemukan seekor kelinci gemuk Dengan cekatan tangan mungil Suat Hong Membersihkan dan meracik bumbu dan memanggangnya Terdengar nyanyian diiringi Yak Kim Betapa ingin metu memandang mesra Betapa ingin jari membelai sayang Betapa ingin hati menjeritkan cinta Namun Sian Su berkata Bebaskan dirimu dari ikatan nafsu Mungkinkah pria dipisahkan dari wanita Tanpa adanya perpaduan im dan yang dunia takkan pernah tercipta Betapapun juga, cinta segitiga membahagiakan Menyenangkan yang satu menyusahkan yang lain Akibatnya hanya perpecahan dan permusuhan ikatan persaudaraan dilupakan Akhirnya yang ada hanyalah duka dan sengsara Kesimpulannya, benarlah pesan Sian Su Bahwa sengsaralah buah dari nafsu Han Tiong yang rebahan di bawah pohon Menunggu Suat Hong memanggang kelinci langsung bangkit Dan menyelami nyanyian itu Nyanyian keluhan cinta segitiga pikirnya Suat Hong juga yang sedang memanggang Ikut tertarik mendengar nyanyian itu Han Tiong mencetik senar harpanya Ting, 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 jereeng Benarlah Sian Su dengan pesannya buah dari nafsu adalah sengsara Tapi Suheng nafsu ditunggangi oleh siapa Sudahkan dilihat di balik belakangnya Nafsu berselimuk bertatahkan Kokati hancurlah jiwa binasalah diri Benarlah Sian Su akan hikmatnya ini Sengsaralah buah dari nafsu kokati Tapi tidaklah semuanya seperti ini Ada nafsu yang berselimut sadar diri Buahnya hidup akan terkendali Im dan yang tidak diingkari Sebagai kehendak dari yang memiliki Maafkan Sute tidaklah mengajari Akan Suheng yang bijak lestari Pertemuan ini mengembirakan hati Terima takzim dari Sute yang bodoh ini Si Chu, akhirnya nyanyianmu membuat saya terkejut Siapakah hengkau sebenarnya Han Tiong duduk takzim menjura di depan lelaki Berwajah sangat tampan Kulitnya putih kemerahan umurnya 40 tahun lebih Salam hormat Kam Suheng Dari Sute Kwe E Hon Tiong Semoga Suheng sehat tak ada kurang Perjumpaan ini membuat hati senang Mungkin Suheng tidak tahu Sama halnya dengan Sute sendiri Kalau tidak diberitahu Sian Su Suhu Bahwa Sute memiliki Suheng Yang bernama Kam Hon Ki Lalu bagaimana Si Chu tahu bahwa saya adalah Kam Hon Ki Karena gambaran ketaatan mutlak seorang murid Pada pesan gurunya yang tersirat pada nyanyian Suheng tadi Sungguh cemerlang pemikiranmu itu Tiong Sute dapat menduga sesuatu dari hal yang tersirat Di balik yang tersurat Memang benar saya adalah Kam Hon Ki Tapi karena saya tidak pernah bertemu Suhu Sehingga saya tidak mengetahui keberadaan Sute sendiri Sute mengerti Suheng Kam Hon Ki menatap Hon Tiong Tiong Sute Sebelum perut diisi penuh Baik sekali menggerakkan tubuh Mari berdiri Jangan malas berpeluh Suheng dan Sute ibarat musuh melatih ilmu Sian Su Suhu Kam Hon Ki turun agak kelambah menjauh dari tempat itu Dengan suara nyaring Hon Tiong menyahut Sambil melayang ke arah Kam Hon Ki Perintah Suheng tiada beda dari Suhu Sute akan mulai mengeluarkan ilmu Tolong Suheng perhatikan di mana kurang bermutu Untuk Sute ingat selalu Han Tiong menyerang dengan ilmu in yang pethoat Dihadapi Kam Hon Ki dengan Hwe yang sinciang Tenaga inti panas Dan Suat Im sinciang Tenaga inti dingin Beradunya dua ilmu yang satu sumber membuat hawa di tempat itu berubah-ubah Untunglah keduanya menjauh dari tempat di mana Suat Hang memanggang Sehingga tidak menderita hawa pukulan Gerakan lincah dan gesip Kokoh dan kuat Membuat pertempuran itu seru dan menakjubkan Tiga ratus jurus sudah berlalu Kam Hon Ki mulai terdesak karena kayanya gerakan Im yang Patsian Hoat Dengan senyum Kam Hon Ki menyudahi pertempuran itu Sekarang Suheng, keluarkan senjata Dan di tangannya sudah memegang mopit menyerang dengan jurus Hang Nen Bun Hoat Ilmu sastra angin dan mega Gerakan mencoret-coret di udara diikuti langkah kaki yang dengan formasi yang sama Sangat kuat dan indahnya dimainkan Kam Hon Ki Kwe E. Hon Tiong menyambutnya dengan loh Aisan Hoat Perpaduan ilmu langka dan tinggi membuat metu yang menyaksikannya berdecak kagum Suat Hang sebagai penonton tunggal melonggo kagum Koma dua ratus jurus berlalu Hon Tiong sudah berkeringat Nafasnya juga memburu Sementara Kam Hon Ki Nafasnya masih tenang Walaupun tubuhnya juga berkeringat Dalam ilmu ini Hon Tiong terdesak karena rumitnya dan tidak terduganya serangan Hang Nen Bun Hoat Terakhir Suteku yang mengagumkan Musik tidak asing bagi Suhu Kita murid mari menyanyi dan berlagu Ting, Ting, Jereng Ya Kim Kam Hon Ki sudah berdenting langsung dibalas Ting, Jereng, Ting Suara musik beralun menembus lembah Peraduan ilmu Kim Kong Simin, tenaga emas dari suara sakti, bertemu dengan Hong Hai Sin Jai Dua jam perpaduan ilmu itu akhirnya berhenti Luar biasa Sute Puji Kam Hon Ki Terima kasih Suheng akan petunjuk yang berharga Sahut Hon Tiong Dalam adu ilmu ini Suheng dan Sute itu seimbang Sekarang Suheng marilah naik lagi ke atas Kita makan dan minum Han Tiong dan Kam Hon Ki Kembali ke tempat di mana Suat Hang memanggang kelinci Perkenalkan Suheng, ini adalah Lim Suat Hang, calon istri saya Suat Hang dengan muka bersemu merah menjurah kepada Kam Hon Ki Salam hormat Kiko Hahaha, hahaha, sungguh beruntung engkau Tiong Sute, semoga hubungan kalian langgeng Hang mo yang santik apakah yang kamu sediakan untuk kami goda Hong Ki Suat Hang makin bersemu merah Kiko, hanya panggang kelinci dan bebarat matko nasi Marilah duduk Kiko, biar adik menghidangkan untuk Kiko cicipi Kam Hon Ki duduk Ah, Suheng, aku diabaikan tidak diajak mencicipi Aku akan menagis kalau begini Hahaha, haha, Sute Hang muai sudah tepat sekali Suheng dihormati, Sute disayangi Karena Suheng lebih tua mesti didahului Kalau tidak, bisa Sute besar kepala nanti Hik, hik, Suat Hang tertawa sambil Menutup mulutnya melihat Hon Tiong menggaruk kepala Tiong Kho juga duduklah Jangan takut tidak akan dihabisi Karena tidak hanya satu tapi sudah dua kelinci Karena mendengar Kam Hon Ki mengajak Hon Tiong bertempur sebelum mengisi perut Maka dia memburu seekor kelinci lagi Sementara Suheng dan Sute itu sedang bersilat Wah, Hang muai cepat tanggap situasi Tidak mau membuat malu Sute Ku yang disayangi Betapa beruntungnya Sute Ku ini Mendapatkan istri yang baik Budi Hahaha, hahaha, keduanya tertawa Sementara Suat Hang senyum dikulum dan mereka pun makan dengan lahapnya Setelah selesai makan Ki Suheng, hendak kemanakah tujuan Suheng, Tiong Sute Di samping kita masih ada lagi dua sucimu Mereka adalah Maya dan Kahu Siawabwe Keduanya meninggalkan Pulau S Jadi untuk itulah aku berkelana mencarinya Keduanya meninggalkan Pulau S setelah bertempur sendiri Karena memperebutkan Koukati Han Tiong melihat perubahan muka Suhengnya yang langsa Maka dia pun mengerti bahwa Suheng dan kedua sucinya terlibat asmara segitiga Aku akan pasang metal, telinga Suheng Jika aku bertemu kedua suci Aku akan mencoba membujuk mereka kembali ke Pulau S Han Ki mengangguk Sekarang tentang kalian Sute Dari mana dan hendak kemanakah kalian Koma kami dari Tibet Suheng Kemudian Han Tiong menceritakan bagaimana Suat Hang dilarikan murid-murid Tianti SMKWI ke Tibet Dan usaha pengejarannya Aku baru dua bulan sampai di daratan ini Sute Jadi tidak tahu perkembangan rimba persilatan Tapi sekilas ku dengar kejahatan terendap dengan kehadiran Kim Hong Tai Hap Tentu kamulah orangnya itu Sute Koma Kam Hong Ki meraih harpa emas Dan menjentiknya Kim Hong Tai Hap benar adalah Sute sendiri Suheng Tapi hal terendapnya kejahatan Kim Hong Tai Hap peranannya sangat kecil Suheng Han Ki manggut-manggut Suhu akan bangga dengan kamu Sute dengan harpa emas ini memberikan setitik peran untuk perbaikan hidup manusia Restu Suhu dan Suheng selalu Sute harap Sahut Han Tiong menunduk Hang Moi, siapakah Suhumu yang mulia? Han Ki menatap Suat Hang Kiko, saya hanya mendapatkan ilmu dari peninggalan Suheng Nama Suhu adalah Empekgan Hahaha Lon Chimpawe yang sakti yang aneh dan peri yang ternyata Apakah Kiko mengenal Suhu? Kenapa tidak kenal kalau ternyata keluarga sendiri? Hehe, hehe, Han Tiong dan Suat Hang saling pandang Keluarga bagaimana maksudnya Suheng? Tiong Sute dan kamu Hang Moi Suheng Muteng Haolem adalah suami dari Piao Ciciku Kam Kwe Ilan yang dikenal dengan Mutiara Hitam Putri dari Supek Kim Siaweng Suling Emas Suheng, kalau Kimo Tai Su, apakah Suheng kenal? Han Ki menatap Han Tiong Kenapa kamu tanyakan hal itu Tiong Sute? Nama ini jadi pemikiran saya Sejak dikatakan oleh si Sin Lohab di Tibet Komadia menanyakan apakah saya ada hubungan dengan Kimo Tai Su? Kimo Tai Su adalah Suhu dari Supek Kim Siaweng Dan dia adalah Si Kwe Siaweng dan dia adalah Si Kwe Siaweng sama dengan Si Musute Kimo Tai Su adalah keturunan keluarga Kwe Tochu Pulau Kura Kuralon Kim Pawe Kwe Ilan sahabat baik dari Suhu kita Han Tiong mengangguk mengerti Berarti benarlah dugaan Si Sin Lohab Koma bahwa saya ada hubungan dengan Kimo Tai Su Saya juga yakin setelah melihat Tiong Sute memainkan Lohain San Hoat Karena ilmu itu adalah keturanan Si Kwe di Pulau Kura Kura Saya umur 7 tahun sampai di Pulau Kura Kura Suheng Karena saat musibah menimpa keluarga saya di Kun Leng Wasiat yang ditulis Kong Chow Kwe Ilun saya dapatkan Tiong Sute, senja telah tiba Saya berbahagia sekali dengan pertemuan kita ini Dan engkau Hang Moi, terima kasih dengan suguhannya Dan semoga lain kali kita bertemu dalam keadaan sehat selalu Baiklah Suheng, selamat jalan Semoga Suci berdua cepat dapat bertemu Dan saya juga kalau ada jodoh bertemu dengan kedua Suci Akan aku sampaikan pesan Suheng sekiranya dapat kembali ke Pulau Es Kam Hon Ki berdiri dan meninggalkan mereka Koko, sekarang kita bagaimana? Ya, kita juga pergi dari sini Dengan berlari mereka menuruni lareng untuk mengejar waktu sampai di Yichang sebelum jauh malam Sesampai di Yichang mereka masuk likan dan menyewa kamar Malam itu Hon Tiong terlelap karena lelah tubuh setelah berkutat ilmu dengan Suhengnya Sebuah bayangan ringan mengendap-ngendap di dinding kamar yang memang agak jauh dari kamar Hon Tiong Koma bayangan ternyata seorang nenek tua yang wajahnya sangat keriput Tapi bentuk muka itu dulunya pasti cantik Rambutnya yang putih panjang disanggul dan dihiasi tusuk konde Bibirnya dengan mulutnya yang sudah keriput komat kamit membaca matra Dan tiba-tiba jendela itu dibuka dari dalam Suat Hang dengan metel terpejam turun dari jendela Dan berjalan ke arah di mana nenek menyeramkan itu berdiri Kemudian nenek itu mengusap muka Suat Hang dan tiba-tiba membuka matanya Namun tatapannya kosong, bilang, sekarang ikuti aku Nenek itu berlari cepat dan diikuti oleh Suat Hang Nenek itu adalah Tok Kwe Ibo, biang iblis beracun Kekasih dari Kuai Leong, Naga Siluman, suhu dari Tok Sim Kwe I dan Ang Bin Moko Ketika Tok Sim Kwe I dan Sutenya sampai di Leongsan Suhunya sedang bertengkar dengan Tok Kwe Ibo Kamu ini sudah bosan padaku ya, teriaknya menedang kursi Kwe Ibo, kenapa kamu marah-marah, huh, kura-kura dalam perahu Pura-pura tidak tahu, ada apa Kwe Ibo Kamu sudah dua bulan tidak datang ke lembah menghibur aku Aku tidak terima, apa ada gendakmu yang lain ya, aku tidak sudi Jeripnya, ayah bumoiku yang cantik, tidaklah aku melupakanmu Koma hanya dua bulan ini ada kabar tidak mengenakan aku Tentang anakmu Tok Sim Kwe I, Tok Kwe Ibo menatap tajam mendengus Menatap wajah tua yang masih nyata ketampanannya itu Ada apa, kenapa dengan Tok Sim, makanya jangan marah-marah Marilah duduk dan dengarkan, jadi kamu tidak melupakan aku Tanda tanya deliknya merda, tidak bumoi, Tok Kwe Ibo duduk Ceritakan ada apa dengan anakku, kalau kamu mengada-ada Koma aku tidak mau bicara padamu lagi, sungutnya lucu Kwe Ilyong senyum, dua bulan ini saya dengar Tiantae Sam Kwe I Hanya tinggal nama saja, tidak ada lagi pamur dari gabungan ketiga bocah itu Entah di mana ketiganya berada, dan baru-baru ini aku mendengar bahwa Sisin lohab dan dua sutenya tewas serta siang kiam Kwe I rekan Tok Sim Hah, siapa yang mengegerkan itu, hingga menewaskan sisin lohab dan dua sutenya Bagaimana pula dengan anakku, anak ibu masih hidup? Mereka menoleh, Tok Sim Kwe I dan Ang Bin Moko yang berlari mendaki mendekati mereka Tidak ada di mana saja kau, menyembunyikan diri, hah Aku berada di Hang Si bersama Sute, kenapa kamu kesana, kenapa tidak di Kwe Ieng San Benar Tok Sim, ada apa dengan Tiantae Sam Kwe I selakuai Liyong Kita terbentur orang sakti suhu, sehingga kami untuk Sementara menyembunyikan diri, sialan, anakku lari terbirik-birik Dengus Tok Kwe Ibo, siapa dia Tok Sim, katakan biarku makan kepalanya Dia Kim Hong Taiyap ibu, tapi dia sangat sakti Keroyokan kami bertiga masih tidak berarti apa-apa baginya Bahkan sisin lohab dan rekan saya siang kiam Kwe I sudah tewas di tangannya Lalu kamu datang ke sini, kenapa? Koma apa di Hang Si tidak aman bagimu? Benar bu, Kim Hong Taiyap sudah berada di sana HMH, Sanko, bagaimana pendapatmu, kalau dia demikian sakti sehingga sisin lohab Dua Sute dan muridnya tewas di tangannya, artinya kita juga bukan lawannya Lalu bagaimana, desak Tok Kwe Ibo, kita hanya mungkin bisa menewaskannya Kalau kita menipu dan menjebaknya, tapi bagaimana Kero menjebaknya? Hah, aku ide Suhu, Sela Ang Bin Moko, ketiganya menatap Ang Bin Moko apa idemu Ang Bin? Begini Suhu, kita tangkap perempuan yang bersamanya untuk memancingnya masuk perangkap Apa dia bersama seorang perempuan Sute? Sela Tok Sim Kwe I, benar Suheng, itu berarti bilang kekasihnya Gumam Tok Sim Kwe I, bagus kalau begitu Kalau tahu nama perempuan itu akan mudah menangkapnya dengan ilmu hipnotisku Ya, bagus kalau begitu Sela Kwe Ilyong, perangkap seperti apa yang Suheng maksud? Tanya Tok Sim Kwe I, begini, kita tangkap perempuan itu dan kita ikat jauh di dalam goa naga Jika Kim Hong Tai Hap telah masuk kita tutup pintu goa itu dengan meruntuhkan tebing batu yang berada di atas di mulut goa Sehingga menutupi mulut goa itu biar keduanya terkurung di sana Ide bagus, jadi kita harus memata-mematai Yichang jika mereka sampai di sana sehingga kita dapat menjalankan siasat Dan pada malam Han, Tiong dan Suheng memasuki Yichang, kedatangan mereka diketahui Maka dijalankanlah siasat itu, Tok Kwe Ibo di malam larut itu memanggil Suheng dengan hipnotisnya Pagi harinya Tok Kwe Ibo dan Suheng yang di bawah pengaruh itu sudah sampai di bawah bukit Leongsan dan keduanya terus mendaki Setengah hari mereka mendaki sampailah di tempat di mana Kwe Ilyong dan kedua muridnya menunggu Kemudian mereka bersama-sama ke goa naga Goa itu tingginya 2 meter dengan dalamnya 5 meter Suat Hang diikat pada batu cadas yang menonjol dari dasar kubangan matu air yang mengalir dan menetes dari dinding sebelah atas goa maupun dari sela-sela dindingnya Batu cadas itu meruncing ke atas besarnya dua pelukan orang dewasa Kemudian mereka pun keluar Pada sore harinya Suat Hang sadar dan alangkah terkejut hatinya mendapatkan dia terikat Dia lihat sekelilingnya gelap Hanya suara tetesan air yang dia dengar Di mana aku ini pikirnya Dia mengingat-ingat Terakhir dia dan Hon Tiong tidur di Likuan Lalu kan apa ada di sini Kemana Hon Tiong dia coba meronta Tapi tali yang mengikatnya amat kuat Kakinya yang masuk air setinggi pahannya terasa dingin Tiongko tanda seru-serunya Suaranya bergema membalas seruannya dengan bunyi yang sama Tiongko tanda seru-serunya